Intro Kompas TV, independen, terpercaya Polres Kediri Kota sampai saat ini terus memburu seorang pelaku pembunuhan nenek berusia 85 tahun Diduga pelaku adalah orang dekat korban yang sudah dikantongi identitasnya Sementara kasus demam berdarah di Kabupaten Kediri terus meningkat Namun pemerintah daerah setempat masih belum memutuskan hal itu sebagai kejadian luar biasa Sedara dua informasi tersebut akan kami hadirkan bersama sejumlah berita menarik lainnya yang terjadi selama sepekan terakhir Dan kami kemas dalam kompas Kediri sepekan Intro Tolak eksekusi petugas pengadilan proses eksekusi rumah sengketa di Kabupaten Kediri di Warli penolakan oleh para penghuninya Kasus demam berdarah terus meningkat Pemerintah Kabupaten Kediri masih belum menetapkan status kejadian luar biasa Gereja Pusaran Tempat wisata religi yang didirikan dengan perpaduan konsep kerajaan dan masa kini Kita oleh informasi pertama dari Kediri Saudara Seorang nenek di kota Kediri ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal kain di dalam tempat tinggalnya Diduga nenek tersebut merupakan korban pembunuhan yang hingga kini masih diselidiki pihak kepolisian Pedugas kepolisian dari Polsek Kediri kota ini memeriksa jenazah Juminten di tempat tinggalnya di kawasan Pasar Storupetek, Senin sore Wanita berusia 85 tahun ini ditemukan tewas dengan kondisi tangan terikat serta mulut tersumpal kain Menurut ketangan polisi, tewasnya korban diketahui oleh warga setempat saat curiga korban tidak terlihat beraktifitas Saat diperiksa ke tempat tinggalnya, warga terkejut korban sudah tidak bernyawa Sementara itu dari hasil olah TKP sementara, petugas tidak menemukan adanya tanda bekas luka Hanya saja korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat dan mulut tersumpal kain Menghubungi satpam setempat, akhirnya dicek bareng-bareng dibuka, dilihat koris korban sudah Polisnya juga meninggal Ini saat ini kita korisan olah TKP Kita akan coba untuk cari informasi sekitar dari tempat tinggal korban ini Ada luka yang ditemukan di tempat korban? Untuk saat ini kita tidak menemukan luka teman dari posisi korban yang nampak dibungkam Nanti kita pastikan setelah kita lakukan sesuatu masyarakat Menggunakan apa, dan? Membungkamnya menggunakan kain Jenasa korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk divisum Polisi hingga kini masih menyelidiki dan mencari pelaku pembunuh wanita yang tinggal seorang diri tersebut Adi Mas Budi, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur Beralihkan informasi lainnya saudara Eksekusi rumah senggeta di Kabupaten Kediri diwarnai dengan penolakan oleh penghuni rumah Kericuan sempat terjadi ketika pihak keluarga tergugat menolak eksekusi yang dilakukan oleh petugas pengadilan negeri Kabupaten Kediri Emosi pihak keluarga tergugat tidak tertahankan saat jurusita pengadilan negeri Kabupaten Kediri Akan mengosongkan isi rumah yang bersenggeta di Kejamatan Nadilui, Kabupaten Kediri Penghuni berusaha menghalangi petugas namun dengan kewalan ketat petugas kepolisian Eksekusi akhirnya terus berlangsung Senggeta kepemilikan rumah tersebut terjadi antara Indah keluarga kandung pemilik dengan saudara tirinya Mas Rika Indah pada tahun 2016 lalu memenangkan senggeta kepemilikan rumah Sehingga mereka berhak menghuni bangunan yang awalnya dihuni oleh saudara tirinya itu Namun setelah saudara tirinya mengajukan PK, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan tersebut Ketusan Mahkamah Agung meminta pengadilan negeri Kabupaten Kediri untuk mengembalikan bangunan tersebut kepada Mas Rika Pihak tergugat bersikeras menolak jalannya eksekusi setelah menilai saudara tirinya telah memalsukan data alih waris Saya sama ibu saya menggugat menang eksekusi setelah itu Ingkrak Ingkrak ditolak sama PK1 ditolak Yang isinya adalah pengadilan negeri Karena tidak berbenang mengadili maka eksekusi ini kita kembalikan pada sebelum perkara ini ada Nantinya akan itu Pengusungan pemulihan kembali Berarti dikembalikan kepada pemilik yang awal Yang awal sebelum ada perkara itu Nanti silahkan digugat lagi di pengadilan agama Karena diputusannya kan tidak berbenang Di PA nanti kalau memangnya sekarang termenang eksekusi itu menang Nanti kita dieksekusi lagi nanti Sesuai dengan penanganan dan agama Meski mendapatkan penolakan dari tergugat pemilik rumah Petugas dari pengadilan tetap melakukan pengosongan rumah itu Hal ini sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Untuk melakukan eksekusi pada rumah tersebut Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Dari berita kriminal saudara Sebanyak lima orang yang merupakan sindikat pengedar narkoba Ditangkap petugas kepolisian sektor Mojoroto Kota Kediri Dari tangan kelima pelaku polisi menyita sebanyak 17 ribu pil double L Lima orang sindikat pengedar pil double L ini Ditangkap petugas kepolisian sektor Mojoroto Kota Kediri Kelima orang tersangka merupakan jaringan pengedar pil koplo dalam Kota Kediri Kasus ini terungkap setelah salah satu tersangka Febri Ditangkap petugas kedapatan memiliki 23 putir pil koplo siap edar Dari penangkapan tersebut petugas akhirnya menangkap 4 orang pelaku lainnya di tempat yang berbeda Total barang bukti yang disita dari para pelaku Sebanyak 17 ribu putir pil double L siap edar Kepada petugas mereka selama ini mengedarkan pil ke seluruh kalangan Termasuk para pelajar dan mahasiswa Ini pesanannya ini berantai ini merupakan satu sindikat atau satu ring rangkaan dari satu kejahatan pengedar daripada narkoba Yang terakhir kami tangkap saudara Wahyu dengan jumlah barang bukti adalah 15 ribu 15 ribu ini kita peroleh kita tangkap berada di saudara tangannya si siapa ini Wahyu Kelima pelaku terancam di jerat pasal 196 Undang-Undang RI tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Winantau Soekarja, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur Dan saudara akibat cuaca buruk harga cabai di pasar tradisional Kota Kediri mengalami penurunan yang cukup drastis hingga 50% Informasinya akan kami hadirkan saya Jeda berikut ini Terima kasih telah menonton